Karena kita melihat tren penyakit akibat GGL ini sudah luar biasa. Anak-anak pun sudah mulai kenapa. Misalnya yang hipertensi, gula juga sudah mulai ada sekarang anak-anak. Nah kalau ini terus-menerus, tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, BPJS yang kita siapkan ke depan, itu sudah tidak mampu lagi. Nah bagaimana kita mengatasi ke depan? Nah ini saya kira memang perlu kita pikirkan dari Komisi 9, supaya kita mengatasi masalah penyakit yang diakibatkan oleh GGL ini. Saya terima kasih tadi banyak masukan misalnya ada semacam iklan yang dibatasi misalnya. Kemudian ada sertifikasi, kalau ada halal tadi, sertifikasi yang aman misalnya. Itu juga bagus, nanti kita coba bicarakan nanti di apa namanya, di panjah kita. Kemudian ada harmonisasi kebijakan yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Ada misalnya edukasi yang menyeluruh mungkin. Kepada anak-anak juga harus kita lakukan ini, kalau kita sudah mulai membatasi GGL ini ke depan. Penyuluhan yang lebih banyak mungkin ini juga dengan mungkin dengan regulasi yang kita miliki atau ada perubahan-perubahan, kita lakukan penyuluhan-penyuluhan kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat mulai menyadari bahwa ini ada bahayanya. Karena kita baru terasa Pak setelah kita umur sekarang, tahu-tahu kita sudah kena diabetes misalnya, tekanan hipertensi dan lain-lain. Setelah umur 40 ke atas baru kita rasakan. Padahal sebelumnya kita belum tahu ini, pokoknya makan saja makanan yang ada. Nah mungkin mulai ke depan, kalau ini sudah bisa kita rumuskan, sudah harus kita sosialisasikan atau lakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat kita. Saya tidak terlalu banyak Pak, saya kira itu kami mengucapkan terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu semua. Ini menjadi pegangan kami nanti di dalam panjah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu pimpinan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.